Oke, di video kali ini gue akan ngasih tau kalian gimana caranya ngukur kecepatan koneksi internet yang kalian gunain. Menggunakan handphone, jadi disini gue pake iPad, nah jadi ini sebenernya sama aja kalau kalian pake iPhone atau kalau kalian pake handphone Android, semua caranya sama. Oke, caranya yang pertama itu kita buka web browser kita, disini gue pake Safari, kalau kalian nanti pake Chrome atau pake Firefox juga bisa-bisa aja. Nah, untuk ngetes kecepatan internet itu kita butuh akses ke website yang namanya speedtest.net.com ya, ini .net. Nah, kalau udah kalian ketik aja speedtest.net, terus oke, tunggu loadingnya, nah, sampai di speedtest itu halaman awalnya kayak gini, ini kalau di atas loadingnya belum selesai, tungguin aja dulu sampai dia selesai. Oke, lumayan lama. Oh, ini nggak selesai-selesai. Oh, lagi ngelot, oke, nah ini udah selesai. Oke, nah, disini nanti kalian akan lihat, disini ada first media, disini gue pake first media, di tanggerang, bawah-bawah ini cuma sebenernya info doang, ini iklan, nah, kalian klik aja tombol yang bulat di tengah yang tulisannya go itu, kalian klik. Nah, begitu kalian klik, dia akan ngitung secara otomatis. Jadi, yang dihitung itu sebenernya ada tiga, nah ini kalau kalian lihat itu ada namanya ping. Ping itu, disini ping gue 13, artinya sebenernya masih normal, harusnya sih kalau ping lo masih di bawah 100, menurut gue masih aman. Nah, itu dua, dia akan ngukur kecepatan download koneksi internet lo. Jadi, disini gue kecepatan download, gue tuh 11,69 MB per second. Nah, selanjutnya dia akan ngitung untuk kecepatan upload-nya. Nah, disini dia masih ngukur nih. Coba kita lihat berapa tembusnya. Oke. Untuk kecepatan upload ini, dia tembus 6,33. Nah, sebenernya buat ngeceknya nggak susah, cuma begitu doang. Lu tinggal buka speed test, tinggal klik. Kalau lu mau, disini udah selesai, kalau lu mau tes lagi buat masin bener nggak sih, lu tinggal klik lagi ini, tombol go yang disini. Klik lagi aja. Tadi akan ngetes lagi. Jadi, itu sebenernya buat masin kalau speednya konsisten nggak segitu. Harusnya sih kalau dilihat speednya akan sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini ping beda 3, ya oke lah masih. Download ya, sekitar di 6. Oh, 8. Oh, 11 tadi. Tadi 11, harusnya kita mendekati. Ya, sekitar segituan lah ya. Terus nanti sampai upload. Oke. Nah, sebenernya buat ngecek kecepatan koneksi internet lu cuma begitu doang. Caranya nggak susah. Nah, gue rasa ini aja caranya. Semoga membantu kalian ya. Oke, thank you. Sampai jumpa. selamat menikmati